Wah, wah, wah. Sepertinya para gadis ini berpikir mereka mungkin perlu tes kehamilan. Ini sangat menyenangkan. Oh. Tapi tes kehamilan yang positif bisa menjadi penyebab perayaan atau frustrasi. Ayo kita lihat dua calon ibu ini. Apa bedanya kalau calon ibu yang satu lincah dan yang satunya lembut dan manis? Kehamilan bisa menyebabkan berbagai ketidaknyamanan. Seperti kaki bengkak. Barbara menggunakan pemijat lembut untuk membantu. Oh, benda-benda lembut ini sangat lucu. Kakiku pasti senang. Wow. Hmm, bantalnya benar-benar empuk. Menyenangkan. Alice punya masalah yang sama. Tapi solusi yang sama sekali berbeda. Pijat runcing dengan ujung tajam. Itulah pilihannya. Melihatnya saja menyakitkan. Dia wanita pemberani. Mau bagaimana lagi? Tapi sayangnya kau tetap harus bersih-bersih saat hamil. Barbara dengan hati-hati membersihkan tepung. Ketika tiba-tiba... Ada pembungkus permen di lantai. Ini harus cepat diambil. Segera. Oh-oh. Ini tidak akan mudah. Suaminya kembali dari pekerjaan. Tentu saja dia siap membantu Barbara. Tapi dia tidak membutuhkannya. Dia sangat mandiri. Dia bahkan akan membantu suaminya. Tapi Alice tidak peduli. Kalau ada kertas di lantai, lalu kenapa? Kenapa harus repot kalau bisa minta tolong suami? Ini adalah Martin. Membersihkan sendiri? Bagaimana bisa kulakukan kalau perutku seperti ini? Bekerja dengan sangat baik. Secara kebetulan, Martin juga membuat pijakan kaki. Tapi tidak selalu menjadi peran favoritnya. Jalan-jalan di luar adalah kegiatan bagus untuk calon ibu. Alam bisa menenangkan suasana hati. Barbara sangat bersinar saat menerima semuanya. Tapi dia mulai lelah. Dia mencari tempat untuk istirahat. Oh, ada bangku. Tempat yang bagus untuk beristirahat dan bermimpi tentang menjadi ibu. Tapi istirahat yang tenang bukan untuk semua orang. Pesta ini sangat memuakan. Dan tebak saja. Siapa yang datang ke sini? Si calon ibu, Alice. Semua orang terkejut. Tapi itu tidak lama. Wanita ini adalah pemeriah pesta. Tanpa dia tidak akan menyenangkan. Wahoo! Itulah yang aku sebut dengan pesta. Mendengarkan musik terbukti bermanfaat bagi bayimu. Barbara menawarkan berbagai lagu klasik untuk bayi di kandungannya. Bukankah itu menyenangkan? Kau pasti suka. Bagaimana dengan Alice? Musik hard rock menggelegar dari headphone-nya. Dan bayinya harus mendengarkan juga. Tapi itu tidak cukup keras. Putar speaker dengan kekuatan penuh. Booyah! Berbagai orang berkumpul di dalam bioskop. Termasuk teman kita yang sedang hamil. Mereka juga ingin menonton film. Tapi untuk sampai ke tempat duduk, mereka harus membuka jalan. Beri jalan untuk para wanita hamil. Hei, harusnya kau hati-hati. Untungnya Barbara ada di belakang. Dia perwujudan dari semua hal yang baik dan manis. Tapi dia berhasil mengamankan kekacauan. Maaf, permisi ya. Sementara itu, Alice memulai operasi militer. Hei, kalian tidak tahu tempat ini untuk orang hamil? Ayo, pergilah. Keluar dari sini. Kami perlu memeriksa tiket kalian sebelum kalian duduk. Untung saja, orang-orang itu tidak rawan konflik. Alice, tarik nafas dalam. Kau akan tenang. Oh-oh. Pasangan ini memilih tempat yang buruk lagi. Nyonya, tolong pindahkan kakimu. Tidak ada gunanya berselisih dengan calon ibu ini. Kenapa tidak bergoyang dan pergi ke studio seni tubuh? Kapan lagi kau akan punya alasan? Aku yakin kau bisa menebak. Para wanita itu dicat sangat berlawanan. Untuk Barbara, sesuatu yang ringan dan manis. Alice punya sesuatu yang gelap dan kacau. Oh iya, mau bagaimana lagi? Ibu dari rumah sebelah. Dan ibu dari anak liat. Wow. Memilih pakaian bayi sangat menyenangkan. Barbara sangat menikmatinya. Pakaian merah muda lembut ini sangat lucu. Sempurna untuk si bayi. Oh, dan mainan kecil yang serasti. Tentu saja, warnanya merah muda. Dan dekorasi lucu untuk tempat tidur. Hati, warna pastel. Ini sempurna. Alice, ceritanya berbeda. Tidak ada yang membosankan. Duri pada baju terusan? Tentu saja. Tidak ada popok putih juga. Dan beberapa laba-laba dan bintang. Suasana kamar anak ini sangat cocok dengan gaya Alice. Gizi yang baik adalah kunci kesehatan si bayi. Barbara mencoba makan sesehat mungkin. Dia memakan semua kelompok makanan. Tapi Alice tidak takut makan makanan cepat saji. Kentang goreng, burger, dan soda. Ya, aku tidak tahu seberapa bergizinya untuk si ibu atau si bayi. Tapi Alice tidak keberatan. Dia menikmatinya. Dan ibu yang bahagia berarti bayi yang bahagia. Saatnya belajar merawat bayi. Barbara menggunakan boneka beruang kecil. Untuk belajar memakaikan popok. Subjek tes ini harus menanggung semuanya. Baiklah, mari kita mulai. Sulit sekali jika kau pemula. Untungnya boneka binatang tidak bisa menangis. Jangan khawatir, Barbara. Kau pasti bisa. Bagaimana kebijaksanaan keibuan Alice bisa muncul? Lagi pula, dia juga harus memikirkan popoknya. Dia akan berlatih tentang apa. Nah, ini dia subjek tesnya. Suaminya sendiri. Pria yang malang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak, tidak, tidak. Jangan bereksperimen pada seseorang. Itu ilegal. Tapi usahanya untuk kabur sia-sia saja. Martin, obat tidak ada gunanya. Waktunya ganti popok. Barbara sedang menunggu suaminya pulang kerja. Ini dia datang. Dan dia membawakan bunga. Oh, Jet. Ini benar-benar indah. Tapi hormonnya mengatakan sebaliknya. Suasana hati Barbara berubah dengan cepat. Ya. Bahkan calon ibu yang manis tidak bisa selalu manis. Khawatir tentang keluar tepat waktu. Benar-benar kebetulan. Martin memutuskan membeli bunga juga. Tapi melihat Alice agak menakutkan untuk memikirkan reaksinya. Kecuali, mungkinkah? Iya, ini bagus dan sempurna. Lagi pula, Alice juga berada di bawah pengaruh hormon. Kemana perginya kelancangannya yang dulu? Alice, kau baik-baik saja. Ini benar-benar keajaiban kehidupan. Bagaimana tentang video ini? Kalian kenal seorang calon ibu? Apa mereka manis atau berani? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan sketsa menyenangkan di Trum Trum Wow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!